Anda masih bersama saya Farah Pumutasi seputar Bandung Raya Malam, pemisah keluarga Halimah dan Almay Munah, istri pelaku pembunuhan berantai secara sadis Wowon CS yang berada di desa Karang Tanjung, Kecamatan Celilin, Kabupaten Bandung Barat, meminta kepada polisi untuk menghukum seberat-beratnya kepada para pelaku. Makam Halimah istri kelima korban pembunuhan berantai secara sadis oleh Wowon CS pada Rabu siang kemarin dilakukan ekshumasi atau pembongkaran makam oleh Tim Pusat Laboratorium Forensik atau Puslab for Polri guna mengetahui penyebab kematian Halimah. Pada tujuh hari yang lalu yang makamnya berada di TPU Muslim Sa'ar Mutiara, desa Karang Tanjung, Kecamatan Celilin, Kabupaten Bandung Barat. Usai dilakukan pembongkaran makam, jenazah Halimah yang kain kafanya masih utuh itu pun langsung diboyong Tim Puslab for Polri ke Rumah Sakit Polri, Keramat Jati, Jakarta untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga yang diwakili adik Halimah, Misbah yang hadir dan menyaksikan ekshumasi tersebut pun menginginkan Wowon CS dihukum seberat-beratnya hingga hukuman mati. Misbah pun menunturkan ia menyaksikan pembongkaran makam kakaknya tersebut yang hasilnya kain kafanya masih lengkap. Mungkin kepelaku seperti apa, karena memang kalau nanti dugaan memang dibunuh. Kalau dari keluarga tersangka, saya meminta hukuman seberat-beratnya aja kalau bisa dihukumati aja. Pak, barusan Bapak lihat jenazah, Pak. Gimana, Pak? Masih utuh? Masih utuh. Masih utuh. Pihak keluarga pun berharap adanya fakta yang sebenar-benarnya terkait kematian kakaknya yang awalnya meninggal akibat sakit.